Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar? Semoga baik-baik aja Di video kali ini aku bakal share informasi mengenai Pinjaman online 500 ribu rupiah yang langsung cair dengan syarat hanya KTP saja Dan proses pencairan cuma membutuhkan waktu 7 menit saja Tapi sebelum saya melanjutkan videonya Seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe, please subscribe dulu Karena kami bakal share banyak banget informasi menarik Seputar finansial atau keuangan yang perlu teman-teman ketahui Oke kita langsung saja simak informasi selengkapnya Pinjaman online yang kini menjamur di masyarakat Itu menjadi salah satu solusi bagi orang yang membutuhkan dana cepat Nah tidak seperti bank atau layanan pinjaman lainnya Pinjaman online ini cenderung lebih mudah diakses Dengan persyaratan yang juga sangat mudah banget Nah teman-teman selain itu pencairan dana melalui layanan pinjaman online Ini bisa dilakukan dalam hitungan jam saja Jadi cepat banget ya teman-teman Di sini ada 3 aplikasi pinjaman online 500 ribu rupiah Yang langsung cair dengan bunga yang rendah dan tenor yang beragam Nah dari 3 aplikasi pinjaman online ini Rata-rata menjanjikan dana bisa langsung cair dengan salah satu syarat KTP saja Nah teman-teman sedangkan salah satu yang penting dari pinjaman online ini Adalah aplikasi tersebut telah terdaftar di otoritas jasa keuangan Jadi aman ya teman-teman Oke langsung saja ke aplikasi yang pertama Di sini ada dana fix Nah pelafon pinjaman online 500 ribu hingga 10 juta rupiah Dan tenor pinjaman yang mulai dari 3 sampai 6 bulan lamanya Kemudian pencairannya juga sangat cepat banget kurang dari sehari Kemudian untuk proses pengajuannya hanya 7 menit saja Untuk persyaratannya mudah banget hanya KTP saja ya teman-teman Next yang kedua disini ada easy cash Easy cash ini menawarkan pinjaman sebesar 500 ribu langsung cair Dan easy cash juga telah terdaftar di otoritas jasa keuangan Jadi sama aman juga ya teman-teman Nah pinjaman yang bisa diajukan itu mulai dari 500 ribu saja Sementara untuk batas maksimal yaitu 10 juta rupiah Kemudian untuk tenor pembayarannya antara 90 hari sampai dengan 180 hari Untuk bunga yang dikenakan pada setiap pinjaman Itu sebesar 6% hingga 24% per tahunnya Sementara biaya lainnya seperti biaya administrasi itu sebesar 10% Nah nanti biaya administrasi tersebut akan dipotong saat pencairan pinjaman Next ke aplikasi yang ketiga disini ada aplikasi mau cash Nah mau cash ini merupakan aplikasi yang menawarkan platform pinjaman online Yang menyediakan dana pinjaman mulai dari 500 ribu rupiah hingga 10 juta rupiah Untuk jangka waktunya itu beragam yaitu antara 61 hari sampai dengan 365 hari ya teman-teman Kemudian untuk bunga pinjaman di mau cash ini Yaitu diantaranya di angka 0,53% sampai dengan 0,75% perharinya Juga terdapat biaya tambahan dari pengembalian dana Kemudian bunga, biaya administrasi, dan biaya layanan Oke teman-teman mungkin sekian informasi yang bisa aku sampaikan kali ini Thanks for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!